Intro Maya Estianti ngangkut dulu kepencur dengan istri Ahmad Dhani sebelum jadi musuh pebuyutan Hubungan Maya Estianti dan Mulan Jamila dahulu memang terjalin dengan baik Keduanya bahkan pernah bekerja sama dalam sebuah grup bernama Dua Ratu yang meraih kesuksesan besar Meski begitu keduanya digabarkan mulai renggang usai Mulan Jamila disebut mengkhianati Maya Estianti Hal tersebut dipicu asal Mulan dianggap telah menusuk Maya Estianti dari belakang hingga rumah tangganya dengan Ahmad Dhani bubar Isu menyebutkan bahwa ada orang ketiga di antara keduanya Siapa lagi jika bukan sosok yang saat itu dikenal sebagai Mulan Kwok, sang rekan duet Maya Mulan yang kini menjilma sebagai Mulan Jamila, sang anggota DPR pun masih menerima cap sebagai pelakor Padahal usut punya usut sudah jadi rahasia umum bahwa Maya sendirilah yang menemukan Mulan Hal tersebut derekam sempurna di Untold Story channel Youtube Net TV edisi Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 Dalam acara tersebut Maya mengaku bahwa ia menemukan Mulan hanya dari sebuah foto Dari foto awalnya ada beberapa penyanyi Bandung itu emang dikasih ke aku Dari seorang sahabat, kata Maya pada akhir tahun 2005 silam Maya mengutarkan bahwa ia langsung memanggil Mulan untuk datang ke rumahnya di Jakarta Ia ingin mengaudisi Mulan dan menyuruh sang penyanyi kafe itu berdendang sembari syuting bersama Malam itu juga aku panggil ke rumah untuk audisi, aku syuting dan aku suruh nyanyi Lanjut Maya Estianti Seakan sudah ditakdirkan, Ibunda Al, El, Dandul itu pun langsung merasa klop dengan Mulan yang bahkan belum ditemuinya Dan kayaknya hatiku itu langsung konek, ujar Maya lagi sembari tersenyum Namun siapa sangka jika pertemuan yang membuahkan lagu-lagu hit seperti Lelaki Boya Darat dan TTM itu Justru berakhir dengan bubarnya Duratu dan perceraian Maya Estianti dan Ahmad Dhani Mulan dan Maya akhirnya berpisah sebagai duet pada tahun 2007 Setahun kemudian Maya dan Dhani pun bercerai Sebelum akhirnya sang musisi dewa menikah dengan Mulan Jamila Kisah hidup Mulan Jamila dan Ahmad Dhani serta Maya Estianti memang tak lekang oleh waktu Sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak perceraian Dhani dan Maya Namun publik belum lepas fakta dari bahwa pernikahan indah keduanya dihancurkan begitu saja Isu menyebutkan bahwa ada orang ketiga di antara keduanya Siapa lagi kalau bukan sosok yang dikenal sebagai Mulan Kuop atau sang rekan duet Maya Mulan yang kini menjelma sebagai Mulan Jamila Sang anggota DPR itu pun masih menerima cap sebagai pelakor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!